Kasal Laksamana Yudo Margono sempat menemui Mensesnek kemarin. Apakah ini merupakan pertanda estafet kepemimpinan Panglima TNI akan jatuh ke Laksamana Yudo? Dan bagaimana juga peluang kepala staf TNI lainnya sebagai kandidat Panglima TNI pilihan Jokowi? Setelah Jenderal Adhika Perkasa memasuki masa pensiun akhir tahun ini, kita bahas bersama pengamat militer Anton Ali Abbas. Selamat petang, Mas Anton. Selamat petang, Mbak Fisca. Kalau dari nama calon Panglima sampai sejauh ini dari amatan Anda, apakah paling kuat kasal Laksamana Yudo Margono? Ya, terima kasih Mbak Fisca. Kalau misalnya tadi saya pinjam dari Mbak Fisca, hari Senin lalu Pak Yudo Margono dipanggil oleh Mensesnek. Tapi jangan lupa, kemarin saat meninjau korban tempat di Cianjur, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung menemani Pak Presiden. Itu bisa dianggap melihat dua sinyal. Jadi, saya melihatnya sejauh ini masih dua nama itu yang berpeluang lebih kuat. Tanpa saya harus menutup katnya Pak Martekal Fajar Prasetyo tentu saja, karena secara undang-undang yang bisa menjadi kandidat Panglima TNI adalah mereka yang menjabat Kepala Staf atau pernah menjadi Kepala Staf. Tapi saya melihatnya sih dua nama itu. Tapi sejauh ini kalau kita baca kompas hari ini, sore ini, disebutkan bahwa Pak Mensesnek itu sudah mengamini bahwa yang diajukan oleh Pak Yudo. Tapi saya tentu menunggu kabar dari DPR, karena biasanya DPR, mis sore-sore seperti ini akan menyebut namanya, siapa nama yang di dalam surat itu. Ya, janjinya sih sore tadi, tapi sampai sekarang kita masih nunggu nama. Biasanya last minute ini kan yang tidak boleh diabaikan, begitu ya. Mas, kalau kita bicara soal pergantian Panglima, tapi kalau dari dua nama tadi setidaknya yang menurut Anda punyakan lebih besar, Kasat juga Kasal. Apa yang jadi alasan? Kalau dari Kasal mungkin giliran Matra. Kalau Kasat kenapa? Meskipun sebelumnya Pak Andika, Jenderal Andika, Matranya sama darat. Ya, saya sih nggak melihat ini. Jadi kalau Kasal itu sebenarnya dari periodenya Pak Jokowi dari 2014 sampai sekarang, itu hanya Kasal yang belum pernah jadi Panglima TNI. Itu satu. Kedua, kenapa pilihannya Kasal misalnya? Justifikasinya adalah Pak Presiden itu punya visi yang namanya Poros Maritin Dunia. Masa dari 2014 sampai sekarang, 2022, bahkan nanti mau habis 2023, tidak pernah mengangkat Panglima TNI yang berasal dari Makara Lalu. Jadi agak aneh kalau misalnya kita bicara Poros Maritin Dunia, tapi Panglimanya nggak pernah dari Angkatan Lalu. Tapi kenapa misalnya, kok ada Pak Dudung jadi itu? Saya pikir catatan Pak Dudung ketika menjadi Pangdam Jaya, jika dalam waktu itu lagi rame-rame terkait ada kasus penertiban Baliho dan lain-lain, saya pikir itu adalah yang harus digarisbawahi bahwa apa yang dilakukan Pak Dudung dalam konteks penertiban Baliho kala itu, itu mendapat atensi tentu saja dari seorang Presiden Jokowi. Saya pikir dua itu, modalitas itu saya pikir itu sudah menjadikan kenapa kemudian pilihannya bisa jadi kepada Pak Dudung. Karena memang kalau bicara tentang Pak Jokowi, Pak Jokowi ini seringkali melakukan anomali. Jadi kalau misalnya Presiden terdahulu itu secara bergiliran, darat, laut, darat, darat. Sudah jelas begitu ya polanya, kalau Pak Jokowi tidak bisa diprediksi begitu. Ya, Pak Jokowi ini nggak diprediksi. Saya bilangnya ini anomali. Jadi Pak Presiden itu selalu mencoba membuat arah-arah baru. Kali ini apakah kembali melakukan anomali atau kembali ke pattern awal bahwa ini harus dijabat secara bergiliran, Nah, kita tinggal tunggu saja, Mbak. Berarti kalau bicara anomali, masing-masing darat, laut, udara masih punya kans sampai betul-betul ada pengumuman resminya ya, Mas Anton? Betul, Mbak Friska. Jadi misalnya Pak Pajar memang tetap dia punya peluang gitu ya. Jadi Pak Pajar tetap perlu peluang karena memang percata secara undang-undang dia mau melakukan cara. Dan kalau kita bandingkan kualitas dari tiga orang ini, itu kita tidak perlu meragukan lagi dari bagaimana pengalaman manajerial mereka, bagaimana pengalaman dari penugasan mereka. Baik, nah berikutnya juga kalau peluangnya masih sama-sama besar, bagaimana kita menakar kapabilitas dari masing-masing kepala staf. Meskipun kalau kita lihat dari undang-undang, masing-masing kepala staf tentu punya kualifikasi yang mumpuni untuk jadi calon panglimat TNI. Sekipun nama yang mengerucut ini kekasal dan juga kasat. Nah, kalau dari segi kapabilitas harusnya tidak ada yang diragukan. Tapi dengan kedekatannya, tampilannya di publik, itu bagaimana mas Anton lihatnya? Kalau saya melihatnya ya, dari dua ini, kita semua merucut pada kasal dan kasat. Dua-duanya kalau kita lihat dari media sosial, mereka sudah aware dengan itu. Bagaimana mereka harus tampil. Kita bisa lihat bagaimana misalnya publikasi yang dilakukan oleh penerangan TNI AD, lalu juga misalnya penerangan TNI AD, ini sama-sama memang aware dengan itu dan bagaimana kemudian membungkus semua kegiatan dari kepala staf mereka itu bisa tereksplorasi dengan baik. Jadi kalau dari soal itu, saya pikir juga tidak ada masalah karena semuanya juga kemudian menuangkan di sosial media. Lalu juga tadi ngomong soal kapabilitas terpam jejak penugasan, baik itu tempur, manajerial, mereka, para kepala staf ini sudah memenuhi. Jadi memang kalau kita bicara tentang apakah si A lebih daripada si B atau si B kalah dari si C, saya pikir ini menjadi relatif dan saya melihatnya tiga-tiganya memang layak untuk menjadi panglimat TNI. Dan apa yang menjadi penentu ini kemudian preferensi pribadi dari Pak Jokowi. Jadi yang pertama adalah kemudian soal trust, soal trust-nya Pak Jokowi jatuhnya kemana. Lalu yang kedua nanti ini bagaimana kemudian Pak Jokowi juga merasa nyaman. Jadi Pak Jokowi ini kan dalam pemilihan-pemilihan selalu kemudian mengedepankan kenyamanan dan kepercayaan. Karena bagaimanapun juga panglimat TNI ini kan orang pimpinan tertinggi di militer setelah dia. Jadi ini mau tidak mau pasti harus orang yang beliau percaya. Jangan sampai nanti akan melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi saya pikir nanti pertimbangan yang itu jadi akan more personal dengan akan lebih pada personal. Karena tiga-tiganya kapabilitasnya sama, kemampuannya sama, jejaknya sama, semuanya. Jadi pilihannya dulu, saya pikir nanti alasannya lepas personal. Ini ngomong dia lebih trust mana dan dia lebih nyaman sama yang mana. Karena kembali ke hak prerogatif presiden, itu yang harus dihormati. Tapi kalau bicara dari undang-undang kan bisa ada rotasi begitu. Kalau tidak ada rotasi di sini, dan ini kan dikembalikan ke kewenangannya presiden. Tapi kalau Anda melihat dari sisi lainnya di internal TNI seperti apa? Iya, kalau bahasa undang-undangnya adalah dapat di jabat secara bergiriran. Kata kuncinya dapat ya. Jadi ini memang dulu secara nuansa kebatinan. Pembahasan undang-undang TNI itu memang mencoba tidak untuk memaksa presiden. Jadi makanya dengan kata kuncinya adalah kata dapat. Tapi apa kemudian dampak? Saya pikir yang mungkin harus diantisipasi adalah jangan sampai ini moralitas dari prajurit N.I.A.L. yang terganggu. Yang terdampak. Benar bahwa kalau namanya prajurit itu mereka 100% sudah mengabdikan jiwa raganya kepada pusat dan bangsa. Tapi mau nggak mau, nisol moral ini, ini tetap harus kita jaga. Jadi jangan sampai misalnya ada yang merasa kok saya terdiskriminasi, kok yang ini gitu. Karena bagi mereka itu kan tadi saya bilang bahwa ini periode dari 2014 sampai 2022. Misalnya tidak ada satupun panglima yang berasal dari matra laut. Jadi kan nanti bertanya, ada apa dengan matra kami? Kenapa presiden? Apakah memang karena kami di laut misalnya kami tidak dilihat bekerja dan lain-lainnya? Ini yang mungkin saya pikir perlu juga untuk diperhatikan. Walaupun misalnya siapapun nanti panglima TNN-nya tetap akan melakukan konsolidasi internal. Karena bagaimanapun juga 2023 ini adalah juga seringkali dianggap sebagai tahun politik. Meskipun misalnya dari luar akan coba narik-narik. Mau tidak mau itu akan melakukan konsolidasi. Jadi konsolidasi adalah sebuah perusahaan. Tapi bagaimana menjaga moralitas prajurit agar tidak turun? Nah itu yang menjadi saya pikir penting untuk diperhatikan. Hak prerogatif presiden, pilihan bijak presiden yang diharapkan kita tunggu apa yang jadi keputusannya. Tapi yang jelas ada PR besar apalagi di 2023 sampai nanti 2024 kondusivitas itu yang harus dijaga. Terlepas juga dari tugas pokok TNI yang harus dijalankan. Terima kasih Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.